Bank-bank di Wall Street memboykot hotel-hotel milik Sultan Brunei setelah kerajaan memutuskan hukuman mati bagi pelaku homoseksualitas. J.P. Morgan, Goldman Sachs, dan sejumlah bank lainnya melarang staffnya menginap di grup hotel milik Dorchester Collection. Larangan ini mencakup nama-nama hotel seperti Los Angeles Hotel Beverly Hills, Hotel Bel Air, dan Dorchester London serta 45 Park Lane. Deutsche Bank mengumumkan boykot atas properti yang dimiliki Brunei pada awal April Goldman Sachs dan Bank of America juga tidak lagi menggunakan grup Dorchester. Citigroup, Jeffreys, Morgan Stanley, dan juga Nomura juga telah melarang karyawan mereka menginap di sembilan hotel mewah milik Brunei. Daftar bank multinasional ini melarang karyawan mereka untuk menginap di hotel-hotel milik Sultan Brunei. Hal ini terkait dengan boykot akibat penerapan hukuman mati bagi pelaku homoseksualitas di Brunei Darussalam.